Tindak lanjut pengembangan kasus dugaan pemalsuan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan Jejaran Satreskrim Polres Cimahi menggeledah Sekretariat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Rumah Peduli Duafa di Jalan Sangkuryang, Kota Cimahi, Selasa Siang. Penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti baru terkait kasus tersebut. Tim Satreskrim Polres Cimahi tiba di lokasi dengan membawa perangkat untuk pencarian barang bukti. Tersangka AS pun turut dihadirkan dalam proses penggeledahan tersebut. Tersangka diboyong petugas dengan mengenakan pakaian tahanan warna oranye, ditambah jaket dengan penutup kepala. Petugas beserta RT setempat pun langsung masuk ke dalam sekretariat tersebut serta membongkar sejumlah lemari dan meja kerja untuk mencari barang bukti baru. Tumpukan dokumen dan surat-surat pun turut diperiksa. Rumah Peduli Duafa ini dijadikan pelaku sebagai kantor untuk membuat kartu BPJS palsu. Usai menggeledah sekretariat LPM Rumah Peduli Duafa selama lebih dari 2 jam, akhirnya sejumlah barang bukti baru diamankan petugas guna penyidikan lebih lanjut. Usai menggeledah dan memboyong sejumlah barang bukti baru berupa surat dan berkas-berkas, petugas langsung membentangkan garis polisi pada bangunan tersebut. Pengembangan penyidikan tentunya kami akan melakukan pengembangan untuk mencari alat bukti lain dan salah satunya dengan tindakan-tindakan seperti ini yaitu kelabungan pengembangan dan penyidikan alat bukti lainnya. Ada beberapa tambahan alat bukti yang masih kita inventarisir, nanti kita sampaikan. Bang, kalau ini ada kertaikutan dengan yang di Kabupaten Banu, Pak? Nanti disampaikan oleh pemerintah kami, lebih jelasnya. Mengenai keterkaitan dengan kasus kartu BPJS palsu yang baru terungkap di Kabupaten Bandung, pihak Reskrim Polres Simahi akan lebih menjelaskannya, usai berkoordinasi dengan Reskrim Polres Bandung. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Terima kasih telah menonton!